Petarung UFC, Conor McGregor mengakui bahwa sangat sulit untuk mengalahkan Lionel Messi sebagai bintang olahraga dengan bayaran tertinggi di dunia tahun ini, menyusul kepindahan pemain Argentina ke PSG. McGregor telah didobatkan oleh Forbes sebagai atlet dengan bayaran tertinggi di dunia pada bulan Mei lalu. Petarung asal Republik Irlandia itu diklaim memiliki pendapatan senilai 180 juta USD atau 2,5 triliun rupiah. Jauh meninggalkan Messi yang berada di urutan kedua dengan kekayaan mencapai 130 juta USD atau 1,8 triliun rupiah. McGregor pun mengungkapkan tentang hal ini saat mengunggah foto dirinya menggunakan jersey PSG di Beverly Hills Hotel California dan memberi judul unggahan tersebut dengan sumpah bahwa dirinya akan tetap menjadi atlet terkaya di dunia versi Forbes. Kekayaan Messi yang bernilai 1,8 triliun rupiah itu dihitung saat dia belum memutuskan pindah ke PSG. Messi akan diganjar kontrak selama 2 tahun dengan gaji pokok 1 juta ponsterling atau 19,7 miliar rupiah bersekannya. Bomber berusia 34 tahun itu akan mendapatkan sekitar 54 juta ponsterling dari upahnya di PSG pada saat Forbes meliris daftar terbaru. Namun Forbes akan menambahkan semua hadiah dan bonus Messi ke dalam daftar tersebut. Selain itu Forbes pun akan menghitung seluruh pemasukan Messi dari sponsor pada kategori di tahun lalu. Forbes mencatat bahwa Messi menghasilkan 33 juta USD atau 476 miliar rupiah pada tahun 2020. Jumlah itu masih kalah dengan apa yang didapatkan McGregor dari pihak sponsor pada tahun lalu. McGregor mampu mendapatkan uang senilai 158 juta USD atau 2,2 triliun rupiah dari sponsor. Itu lebih besar dibandingkan gaji dan bonus kemanangannya yang cuma 22 juta USD atau 315 miliar rupiah.